Sebuah akun Twitter menuding Direktur Utama Klub Bola Prosisolo, Kaisang Pangarep, menggunakan dana APBN untuk operasional. Kaisang pun membantah tudingan dan siap dilakukan audit. Ia kemudian juga mengunggah foto motor yang diduga milik penudingnya. Namun, aksi Kaisang itu justru menuai kejaman sejumlah warga net hingga ia menjadi trending topic. Tudingan itu disampaikan oleh akun Twitter, yang belakangan cuitan berserta akun itu diketahui sudah menghilang. Awalnya, akun itu mencuit dan menuding pembiayaan Prosisolo menggunakan dana dari APBN. Cuitan itu ternyata langsung mendapatkan balasan dari akun Twitter pribadi Kaisang. Kaisang yang tidak terima dengan tudingan itu pun langsung menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Bahkan, pihaknya berani untuk diaudit oleh pihak ketiga dan meminta pemilik akun itu mempertanggungjawabkan cuitannya. Tak lama, Kaisang kembali dengan mengunggah sebuah foto motor metik hitam yang diduga milik sosok dibalik akun Twitter yang menudingnya. Namun, tindakan itu rupanya justru menuai cibiran dari warga net karena dianggap pamer kekuasaan. Hingga tagar Kaisang norak pun menjadi trending topic di Indonesia pada Sabtu 3 Juli 2021. Meski begitu, ada sejumlah warga net lain yang mendukung tindakan Kaisang itu. Dikutip dari TribunSolo.com, manajer Persisolo Brian Barcelona turut menanggapi tudingan terhadap klubnya. Ia dengan tegas membantah tuduhan bahwa timnya menggunakan APBN untuk membiayai kebutuhan timnya. Sama seperti Kaisang, Brian menyebut manajemennya berani melakukan audit bersama pihak ketiga untuk membuktikannya. Brian lantas menjelaskan bahwa beberapa pemasukan Persisolo berasal dari sponsor. Hal itu juga bisa dibuktikan lewat jersey tim yang menampilkan 11 logo sponsor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!